Intro Rekrutmen Komisioner KPID kembali digelar KPID sebagai pengawas penyiaran tentunya memiliki fungsi penting dalam penyiaran informasi terhadap masyarakat khususnya di Provinsi Jambi Malam ini Injambi akan membahas apa-apa saja kriteria ataupun poin penting dalam perekrutan Komisioner KPID tentunya bersama narasumber yang membidangi hal tersebut Bersama saya dalam Injambi, inilah Injambi selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa Senang sekali saya Yoke Lestari hadir menyapa malam Anda Tentunya dalam Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas edukatif dan informatif kepada masyarakat Provinsi Jambi Dan tentunya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu perekrutan Komisioner KPID Provinsi Jambi Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa Saya Sapa terlebih dahulu di sebelah saya Ada Bapak Kamaludin Hafiz SAG selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Selamat malam Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk datang ke Studio 2 Jek TV Pak Dan saya juga Sapa terlebih dahulu Narasumber saya juga ada Bapak Asriyadi SOSI Selaku Ketua KPID Provinsi Jambi Selamat malam Bapak Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya juga berterima kasih kepada Bapak Sudah bersenang hadir Untuk malam ini di Injambi Kita akan membahas sesuai dengan tema kita pada malam hari ini Pak Perekrutan Komisioner KPID Provinsi Jambi Baik Pemirsa Saya akan mengawali dialog kita pada malam hari ini Ke Bapak Hafiz terlebih dahulu Pak Sebenarnya Pak Komisioner KPID dalam perekrutan ini Apa dan bagaimana proses seleksinya Pak? Terima kasih Bahwa Komisioner KPID Provinsi ini kan akan berakhir Dan kita telah membentuk tim SEL Tim SEL ini juga terdiri dari Tokom Serakat Kemudian dari Perguruan Tinggi Kemudian ada unsur Dari Komisioner KPID yang Sudah dua priori dan tidak mencalonkan lagi Dan itu sudah Deskakan Pimpinan Dewan Nah dari tim SEL inilah Mengatur jadwal Rekrutmen daripada Calon Komisioner yang baru Tahapannya sudah di Eskakan tim SEL Sampai hari ini Baik jadi memang sudah dibentuk Panitia seleksi begitu Pak ya Untuk perekrutan Komisioner KPID ini Begitu ya Pak ya Baik saya beralih ke Bapak Asriyadi Sebenarnya Pak untuk peran Dan tanggung jawab yang dilakukan Komisioner KPID ini seperti apa Pak? Terima kasih Ini juga yang pertama Kami mengucapkan Terima kasih dan apresiasi Karena Keterbukaan Rekrutmen KPID Komisioner kami ini sangat penting Dan peran yang Sangat penting Saya pikir Bagi KPID Untuk melanjutkan Ini kan Lembaga negara yang independen Tentunya Keberlanjutan lembaga ini Sangat Kita jago-jagokan Sangat kita Agungkan Karena Ketika lembaga negara kosong Maka Pelayanan otomatis kan Kosong Oleh sebab itu Ini sangat penting Bagi KPID Nah Untuk yang pertama kali Memang Sesuai dengan Undang-undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Kada salah pasal 9 Itu berbunyi Menyebutkan bahwa Masa jabatan Komisioner KPID itu Selama 3 tahun Kemudian didukung oleh Peraturan KPI Pasal 27 Juga menyebutkan Bahwasannya Masa jabatan KPID itu Selama 3 tahun Artinya Terhitung 10 Februari nanti 2024 Itu masa jabatan KPID Itu sudah berakhir Nah Kalau ditarik 6 bulan sebelum Masa berakhir KPID wajib Menyurati DPRD Provinsi Jambi Dan terhitung Tanggal 1 Agustus kemarin Kita sudah menyurati DPRD Provinsi Jambi Untuk melakukan Rekrutmen Rekrutmen Atau seleksi Yang baru Nah peran KPID Tetap mendukung Tetapi secara Kelembagaan Tetapi untuk Proses rekrutmen Sesuai dengan Undang-undang Dan PKPI Pasal 27 Itu diserahkan Sepenuhnya Kepada DPRD Untuk melakukan seleksi Jadi Peranan KPID Tetap mendukung Tapi untuk proses selanjutnya Kita serahkan Kita tidak Ikut campur Kita serahkan Sebenarnya dengan KPID Pembentukan Dengan DPRD Misalnya Untuk rekrut Tim seleksi Yang disampaikan Bang Kamaludin Apis Tadi Sudah dilakukan Dan kita juga Sudah menerima Tembusan Tim sel itu Sudah diserahkan Dengan KPID Artinya Tim sel Kemudian Pembentukan Panitia Yang melibatkan Unsur Dari Komimpo Kemudian Sesuai dengan Pasal 27 Sebenarnya KPID juga Pasal 19 KPID juga Harusnya bisa Mengikut Sertakan Salah satu Staff Atau beberapa Staff Untuk menjadi Pansel Ini bukan tim sel Tapi panitia seleksi Di sekretariat Secara teknis Tetapi Untuk menjaga Indifedensi Makanya kita tidak Melibatkan Staff Dari KPID Sehingga Ada kekhawatiran Kita mungkin Ketika ada Staff ikut Menjadi Panitia seleksi Ketakunya Ketika tidak Tidak Indipedensi Makanya tidak Kita tidak Melibatkan Staff KPID Untuk menjadi Panitia seleksi Kalau kapasitas Tim seleksi Itu Domainnya DPRD Dalam arti ini Komisi satu Yang Bang Jadi komisi satu Menetapkan Tim sel Tersebut Mungkin itu Secara umum Baik Jadi kan Seperti yang Bapak Astrid Tadi sampaikan Bahwa Untuk Perekrutan ini Di Pegang penuh Oleh DPRD Komisi satu Saya ingin tanya Kepada Bapak Selaku wakil ketua Komisi satu DPRD Provinsi Jambi Untuk persyaratannya Pak Sebenarnya Apa saja kriteria utama Yang dalam Pertimbangan ini Memilih KPD Provinsi Jambi Kalau persyaratannya Itu kan Bagus saja Sesuai dengan Peraturan Komisi penyiaran Warga negara Indonesia Kemudian Berkepribadian Kemudian juga Pancasila Kemudian juga Termasuk bahwa Mempunyai wawasan Terhadap Bagaimana penyiaran ini Kemudian Syarat akademisnya S1 Kemudian Tidak Berpartai Politik Atau Partisan Partai Politik Jadi syarat-syarat Umum itu Sudah ditetapkan Sejarah Peraturan Komisi penyiaran Indonesia Nah Kemudian juga Harapan kita Bahwa Dari syarat-syarat Baku Atau syarat-syarat Umum itu Memang Calon komisioner Yang akan datang Ataupun yang sudah Ini Memang punya Visi dan misi Untuk bisa Memang Mengawasi Dan Penyiaran yang ada Di Provinsi Jambi Kemudian Dari Mengawasi Juga Atau Meningkatkan Kualitas Memberikan Masukan-masukan Kepada lembaga-lembaga Penyiaran Sehingga Kualitas Penyiaran kita Yang dikonsumsi Oleh Masyarakat Provinsi Jambi Ini betul-betul Memberikan warna Untuk Kebaikan Kecerdasan Kemudian Mungkin Nanti ada bisa Sumber-sumber Pengetahuan Kemudian Dari sumber-sumber Pengetahuan itu Mengangkat Kecerdasan Daripada Masyarakat Provinsi Jambi Itu yang kita harapkan Itu syarat-syarat Tambahan Yang dimiliki Oleh calon Komisioner KPID Yang kita inginkan Nah makanya Tim yang kita buat Tim selnya ini Betul-betul juga Mempunyai Kapasitas Dari perguruan tinggi Kita ambil Dari Unja Kemudian Dari Ada Umbari Kemudian Dari tokoh Masyarakat Kemudian juga Dari Komisioner Yang Sudah dua periode Yang memang Pengalamnya Sudah Ya mungkin Tidak diragukan lagi Untuk menjadi Tim selnya ya Nah setelah itu Tim sel lah Membuat tahapan Bagaimana Mengumumkan Jadwal Kemudian Menyeleksi Administratif Daripada calon Nah setelah itu Baru Masuk Uji Kelayakan Dan kepatutan Di ranahnya Komisi 1 Atau DPRD Provinsi Jambi Barulah kita Menyeleksinya Yang harapan Tadi Itu tadi Keterianya Mempunyai Visi dan misi Tentang penyiaran Dan kualitas penyiaran Di Provinsi Jambi Baik Jadi luar biasa Sekali Pemirsa Dan tentunya Perbincangan kita Akan berlanjut kembali Tetaplah bersama kami Di Injambi Baik Terima kasih Anda Masih bersama kami Dalam Injambi Sesuai dengan Tema kita Pada malam hari ini Yaitu Perekrutan Komisioner KPID Provinsi Jambi Kita masih berlanjut Dan saat ini Saya akan berbincang Terlebih dahulu Izin Bapak Kepada Bapak Asriyadi Selaku ketua KPID Jambi Pak Saya ingin menanyakan Bagaimana Dari KPID Jambi Ini memastikan Bahwa Komisioner yang terpilih Dapat memahami Secara mendalam Bahwa dinamika Industri penyiaran Dan regulatif Yang terkait Seperti apa Begitu Oke Baik Sebenarnya Kita dari KPID Sebagai lembaga negara Ini kan Tidak Bisa ikut Campur Dalam proses seleksi Apakah nanti Mau milik Keterian Ini kan memang Sudah jelas Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 Tadi Bahwasannya Beberapa Perseratan Mengenai Termasuk Mengenai Pemahaman Tentang Penyiaran Di Provinsi Jambi Diatur dalam Undang-Undang Menyerahkan Sepenuhnya Hak Untuk seleksi Rekrutmen Dan pemilihan Yang dilaksanakan oleh DPD Provinsi Jambi Dalam hal ini Komisi 1 Dan tadi Komisi 1 Dapat diperbantukan Oleh tim sel Tadi Kita sudah mendengar Tim sel Sudah dilakukan Pemilihan Dan sudah Di SK Sudah ditetapkan Nah kita Tidak mau Ikut campur Silahkan Kita menyerahkan Sepenuhnya Untuk memilih Seperti apa Kita sebagai user Juga sebagai Anggota KPD Juga menerima Sepenuhnya Apa yang sudah Menjadi Yang sudah Diseleksi Dan proses Rekrutmen Tetapi yang jelas Kita memang Kita hanya bisa berharap Memang dalam Melakukan pemilihan Sesuai dengan Aturan yang berlaku Sesuai dengan Regulasi yang ada Dan sesuai dengan Paling tidak Yang memahami Lembaga penyiaran Yang ada di Jambi Banyak sekali Misalnya kita harus Mengawasi Paling utama Mengawasi Pengawasan Isi siaran Nah ini yang Paling penting Tetapi Memang proses Proses seleksi Itu kita Tidak Mau dan tidak Bisa ikut campur Mungkin itu Baik terima kasih Saya beralih ke Bapak Kamaludin Ini untuk Proses Perekrutan komisioner ini Pak sejauh ini Apakah ada Pemantauan dan juga Evaluasi Kenerja komisioner Yang setelah Perekrutan ini Pak Yang jelasnya Fungsi kita Pertama memang Membentuk Timsel tadi Kemudian juga Timsel bekerja Kemudian Ranahnya Dewan Menguji Kelayakan Dan kepatutan Nah setelah Komisioner ini Memang kita tetapkan Baik yang kedatang Dan yang sudah ini Memang kita Evaluasi Dan kita Pengawasan Dalam arti kata Bahwa Kita sering Hering bersama Bagaimana KPID ini Bisa Memfungsikan Secara maksimal Daripada Lembaga Negara ini Yang Mana Memang pengawasan Dan juga Membuat Penyiaran di Provinsi Jambi ini Berkualitas Nah ini yang kami Kami lakukan Rapat-rapat bersama Untuk Meminta Semacam Bukan laporan Ibaratnya Diskusinya Apa yang dilakukan Oleh komisioner Provinsi Jambi ini Terhadap penyiaran Itu kita lakukan Gitu Karena Mereka juga Ya Sekali lagi Penganggaran juga Dari Dewan Maksudnya membantu Anggaran mereka Nah baik itu Dari segi Kegiatan Kemudian juga Honor komisioner Juga Diskusinya Dengan kita Di Komisi 1 Dan kami Men-support Untuk kegiatan KPID itu Selama ini ya Pak Seriadi ya Nah ke depan juga Kita akan tingkatkan itu Gitu Pak Baik dan Saya ini Menanyakan Perihal Setelah Nanti ada Perekrutan Baik dari KPID Maupun DPRD Komisi 1 Apakah ada pelatihan Ataupun orientasi khusus Pak Untuk komisioner Yang sudah terpilih nanti Kalau memang Ya selama ini Yang kita lakukan Memang seperti itu Untuk meningkatkan kualitas Karena Dalam posisinya KPID ini kan Yang baru Ya bukan kita Ibaratkannya itu Tidak mengatakan Berkualitas tidak Tetapi ada Hal-hal khusus Yang memang menjadi Kapasitas mereka Yang harus Ibaratkannya itu Mendapatkan Pelatihan Kemudian pendidikan Ya sekiranya mungkin Bukan pelatihan Lebih Lebih tinggi lagi Mungkin pendidikan Terkait Kehususan dalam bidang Pengawasan penyiaran ini Nah ini yang kita Dorong kepada mereka Gitu Walaupun nanti Kan ada Beberapa Yang lulus Kriteria itu Orang Yang masih Inkamen kan juga Ada masih Karena mereka Ya kalau terputus Ibaratnya Inkamennya tidak Tidak ada Ya saya kira Lembaga ini juga kan Bukan memiliki Keurangan Tidak Tetapi Langkah baiknya Masih ada Yang Inkamen Sehingga Nyambung Untuk pekerjaan Di prode Yang baru ini Nah tentunya juga Yang baru Ya inilah Yang jadi Kita tambah Untuk pengetahuannya Pengalamannya Atau mungkin Nanti ada Hal-hal Regulasi baru Nah ini sangat Dibutuhkan Maka kita Menyupport mereka Untuk pelatihan Dan pendidikan Tadi gitu Baik mungkin Dari Bapak Asri Adi Yang ingin Ditambahkan Pak Baik Sebenarnya dalam Proses rekrutmen Atau pemilihan Itu Sudah di Apa ya Sudah di Persaratannya Sudah mulai Dilakukan Termasuk Pengetahuan umum Segala macam Termasuk Proses pengetahuan Tentang Kepedian Tentang Lembaga penyiaran Yang ada di Provinsi Jambi Yang pertama itu Proses administrasi Mungkin proses administrasi Sampaikan Pak Wakil Ketua tadi Akan dilakukan Proses pengumuman Dan segala macam Kemudian Proses selanjutnya Itu ada Ujian tertulis Ujian tertulis Itu berbentuk CAT Yang pengalaman Tahun kami kemarin Itu Bentuk CAT Dan dalam Bentuk CAT Kalau pengalaman kami Kemarin Sekitar 100 Soal Itu mengenai Pengetahuan umum Kewalga negaraan Termasuk Regulasi Penyiaran Nah kemudian Yang kedua Ada tes Psikologi Yang selanjutnya Ada yang disampaikan Wakil Ketua tadi Proses uji kelayakan Dan kepatutan Dan ini mungkin Lebih dalam lagi Tentang pengetahuan Itu Nah menurut kami Sejak proses seleksi Itu sudah dididik Sudah dilakukan Secara umum Sudah dididik Dan dilakukan pendidikan Secara umum Nah nanti proses Untuk kalau sudah terpilih Mulai dilakukan Dilanti oleh Gubernur Itu setelah itu Memang ada Konsolidasi internal Tadi yang disampaikan Ketua Wakil Ketua tadi Kita Pengalaman kita yang lalu Kita Mengumpulkan Tersama Komisioner yang sudah terpilih Kita Pembagian tugas Masing-masing Karena di KPID itu Struktur organisasi Ada ketua Wakil Ketua Kemudian ada tiga bidang Ada bidang Kelembagaan Kemudian ada Bidang PS2P Kemudian bidang Pengawasi Sisiaran Ini saya pikir Sudah lengkap Ketika Berhubungan dengan Bidang kelembagaan Ini mengatur semua Proses di internal Termasuk Persoalan Administrasi Tentang Stab dan Semua macam Kemudian PS2P Misalnya perizinan Misalnya Semua Updating Dari data-data Tentang radio Televisi Dan Lemah Kepenyiaran di Jambi Kemudian Yang ketiga Ada bidang Pengawasi Isi siaran Nah disini Kita sudah bagi tugas Masing-masing Job description Masing-masing Termasuk Stab kita yang ada Di KPID Sudah kita Bentuk Sudah kita bagi Dan sekarang Kita sudah Ada mempunyai Delapan orang Stab khusus Pengawas Isi siaran Ini juga kita Ada namanya Sekolah P3SPS Nah sekolah P3SPS Pak Ketua Tahun kemarin Kita mengirimkan Ke Bengkulu Kita mengirim Stab kita ke Bengkulu Untuk dilatih Bersama dengan KPID yang lain Yang itu dilatih Dalam Sekolah P3PS Oleh KPI Pusat Nah ini Jinjang-jinjang ini Dan pendidikan ini Memang secara bertahap Kita lakukan Belum lagi Ada Rakornas Ada Rakornas Termasuk Dapat kerja Dan Bintek Kemudian dalam Pengawas Atau laporan Komisi 1 Juga kita Insya Allah Alhamdulillah Rutin Dan selama Kepriodisasi kita Alhamdulillah Banyak Capaian-capaian Dan kemajuan Terobosan Yang kita lakukan Sekarang kita sudah Mempunyai Banyak sekali Aduan Tempat-tempat Aduan Misalnya kita punya Call center Pak Ketua Kemudian kita punya Website Yang 10 days Sebelum Mohon maaf Belum Di Maintain Dengan baik Belum Kita Mengatakan Bukan Tidak lakukan Tapi mungkin Ini lebih Lebih baik lagi Lebih intens Begitu ya Pak Lebih intens lagi Kemudian kita Motif Lampung IG dan Facebook Kita juga aktif Jadi setiap Kegiatan Setiap Agenda Penting Kita masukkan Kemudian kita juga Banyak Menjalin Kerjasama Dengan Polda Dengan Pajak Kemudian kita Dengan Badan POM Kemudian Dengan Lembaga-lembaga Lain Nah ini Yang sudah Dan akan Terus Akan kita Lakukan Yang terakhir Juga kita Berupaya Salah satu Yang menjadi Target Kita adalah Semua Lembaga Penyiaran Daerah Harus mempunyai Satu Program Berbahasa Daerah Nah kemudian Yang selanjutnya Kita juga Intern melakukan Komunikasi Dengan Lembaga Penyiaran Mungkin itu Baik Terima kasih Bapak Luar biasa Sekali Seru sekali Perbincangan kita Pada malam Hari ini Pemirsa Tentunya kita Akan berlanjut Lagi Tetaplah bersama Kami di Injambi Publik Terkait Apabila Misalnya Masyarakat Mempertanyakan Masyarakat Memberikan Masukan Terhadap Calon-calon Yang akan Ikut Seleksi KPI Dari itu Kita sudah Sudah nampak Bagaimana Nanti respon Masyarakat Kemudian Penilaian Masyarakat Dan dari Unsur Penilai-penilaian Itulah Nanti akan Kita seleksi Lagi Terkait Bagaimana Tahapan Selanjutnya Tahapan selanjutnya Tadi juga Yang lulus Administratif Mereka Menyiapkan Visi dan misi Memaparkan Makalahnya Kepada kita Kemudian juga Setelah itu Barulah Nanti C.A.T. Kan banyak Tahapan C.A.T. Itu juga sudah Nampak Soal-soal Yang dijawab Daripada Calon Komisioner Kemudian juga Baru Masuk Kerana Dewan Komisi 1 Uji Uji kelayakan Dan Kepatutan Nah Dari situ juga Kita sudah Sudah Nampak Bagaimana Calon-calon Komisioner Kita itu Kualitas Kemudian Bagaimana Visi dan Misinya Nah Saya kira Kami Setelah Bagaimana Nanti Kelayakan Dan Kepatutan Di ranahnya Komisi 1 Itu Juga akan Mengawasi Nah Mengawasi Daripada Kinerja Dari Kepada Komisioner Ini Apa Kontribusinya Terhadap Provinsi Jambi Kemudian Setelah Kontribusinya Terhadap Dunia Penyiaran Ini Kualitasnya Seperti Apa Meningkat Atau Tidak Penyiaran Kita Atau Lembaga Penyiaran Kita Di Provinsi Jambi Nah Kalau Ibaratnya Kita Masih Bisa Mohon maaf Meningkatkan Kualitas Itu Kita Selalu Hering Dengan Komisioner Ini Apa Langkah Yang Kita Lakukan Nah Ini Yang Kami Lakukan Di Komisi Satu Baik Jadi Memang Akan Terlus Berlanjut Adanya Pengawasan Untuk KPID Profesi Jambi Saya Beralih Ke Bapak Asri Hady Untuk KPID Jambi Apakah Dari KPID Jambi Seperti Apa Memastikan Representasi Yang Seimbang Dalam Struktur Organisasi Nantinya Oke Baik Pengalaman Kita Kemarin Itu Kalau Proses Struktur Organisasi Yang Ada Di KPID Kita Memang Melalui Pemilihan Baik Ketua Wakil Ketua Kemudian Bidang Bidang Saya Pikir Selama Ini Memang Sesuai Misalnya Di Bidang P3 SPS Itu Kita Tentepankan Memang Orang Yang Kompeten Dalam Merti Orang Mengerti Hukum Karena Apa Yang Kita Telurkan Apa Yang Kita Putuskan Ini Ada Berkekuensi Dengan Hukum Ketika Kita Meluarkan Putusan Apakah Ini Melanggar Atau Tidak Kan Mungkin Kawan-kawan Lembaga Penyiaran Sudah Merasakan Ada Surat Cinta Dari KPD Mungkin Beberapa Lembaga Penyiaran Sudah Merasakan Itu Kita Kita Klarifikasi Nah Kita Memang Tempatkan Orang-orang Komisioner Yang Ada Selama Itu Misalnya Bidang Hukum Kita Tempatkan Di Pengawasi Siaran Kemudian Stab Stab Ada Stab KPD Jadi Memang Orang-orang Yang Kompeten Nah Kita Memastikan Bahwasannya Yang Kita Tempatkan Memang Walaupun Dalam Pemilihan Pemilihan Baik Struktur Ketua Kemudian Wakil Ketua Kemudian Koordinator Bidang Kelembagaan Kemudian Koordinator Bidang PS2P Kemudian Koordinator Bidang Pengawasi Siaran Memang Kita Tempatkan Orang-orang Yang Kompeten Yang Sesuai Dengan Kompetensi Masing Nah Ini Yang Sudah Kita Lakukan Selama Ini Nah Kemudian Proses Pengawasan Insyaallah Kita Juga Rajin Melakukan Laporan Seperti Yang Disampaikan Wakil Ketua Tadi Kita Per 6 Bulan Sekali Melaporkan Ke Komisi 1 Kemudian Untuk Tahunan Juga Kita Melaporkan Nah Kemudian Tentang Penganggaran Juga Kita Melaporkan Ada Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Tim Tim Dari Komimpo Dan Laporan Sudah Kita Sampaikan Ke Gubernur Ke DPR Juga Jadi Semua Proses Semua Yang Ada Di KPID Itu Tidak Leput Dari Pengawas Baik Dari Pemerintah Maupun DPRD Mungkin Itu Baik Terima kasih Saya Juga Beralih Ke Bapak Kamaludin Tadi Kan Sempat Melibatkan Bapak Menyangkut Masyarakat Begitu Pak Ini DPRD Sendiri Bagaimana Memastikan Bahwa Komisioner Yang Terpilih Ini Mendapatkan Dukungan Dan Pesetujuan Dari Masyarakat Provinsi Jambi Pak Jadi Dalam Persyaratan Pun Sudah Ditetapkan Ada Surat Dukungan Dari Masyarakat Misalnya Calon-calon Komisioner Ini Harus Mendapat Dukungan Dari Masyarakat Mungkin Secara Tertulis Kan Itu Salah Satu Sarat Nah Dari Respon Itu Makanya Kita Umumkan Misalnya Yang Lulus Administratif Ada Tahapannya Nanti Diumumkan Ke Masyarakat Ke Publik Untuk Bisa Misalnya Apakah Calon Ini Pernah Menyangkut Hukum Ataukah Misalnya Ada juga Amoral Ini kan Diberikan Kebebasan Kepada Masyarakat Untuk Melayangkan Surat Kepada Baik Dewan Kepada Timsel Gitu Nah Dari Situlah Kita Mengukur Bahwa Apabila Memang Dukungan Masyarakat Itu Baik Ata Memberikan Untuk Bisa Dilanjutkan Menjadi Calon Kompetisi Komisioner Nah Apabila Memang Ada Surat Dari Penyegahan Masyarakat Dan Kita Verifikasi Kemudian Faktanya Kemudian Memang Apakah Amoral Apakah Hukum Tadi Dengan Lembaga Yang Menetapkan Dia Bersalah Dan Dia Nanti Memang Ya Kita Gugurkan Nah Kita Juga Tidak Mau Disalahkan Gitu Karena Aturnya Sudah Jelas Inilah Berawal Dari Sini Kita Ibaratkannya Menetapkan Memilih Mengangkat Daripada Komisioner Yang Datang Itu Ya Betul Mendapat Dukungan Dan Respon Daripada Masyarakat Secara Umum Gitu Jadi Memang Dari Awal Sudah Dilibatkan Masyarakat Memang Begitu Ya Pak Ya Baik Pemirsa Kita Masih Akan Berlanjut Kembali Pembahasan Kita Tentunya Dengan Tema Kita Perekrutan Komisioner KPD Provinsi Jambi Tentunya Masih Bersama Kami Di Injambi Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah pengalaman yang tahun-tahun lalu juga malah berlebih bahkan sampai tujuh puluhan. Nah berarti kan kendala kita juga tidak ada. Antosias masyarakat kita untuk menjadi komisioner juga luar biasa. Nah kemudian dalam segi penganggaran apa segala macam juga tidak ada kendala. Nah itu rasa saya hal-hal untuk menjadi hambatan, menjadi ibaratnya itu yang penghambat itu tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada gitu. Karena orang-orang yang duduk menjadi tim sel itu orang yang profesional semua. Dan kami di Dewan pun ya hanya menerima nanti uji kelayakan dan kepatutan. Yang lainnya sudah diseleksi oleh prop-prop ada gitu di akademisi, pendidikan. Nah saya kira tidak ada kendala lah. Jadi memang luar biasa sekali sejauh ini memang tidak ada kendala dan mudah-mudahan ke depan tidak ditemukan kendala penuh ataupun hambatan begitu Pak ya. Saya beralih kepada Bapak Asriyadi selaku ketua KPID Jambi. Untuk saat ini ataupun ke depan Pak, apa langkah ataupun fokus dari KPID Jambi sendiri? Oke baik, untuk proses rekrutmen ini kita tetap support, mendukung apapun yang dilakukan oleh Komisi 1 dan DPRD Provinsi termasuk tim sel. Yang kedua kita memang tetap independen, tidak mau ikut campur sedikut pun yang bukan menjadi domen KPID. Nah kemudian yang selanjutnya memang kita sekarang ini juga fokus masih ada beberapa agenda kegiatan. Jadi kita tidak hanya melakukan pengawasi siaran, kemudian melakukan updating dari lembaga penyiaran. Kita juga men-support selama ini lembaga-lembaga penyiaran publik milik lokal yang berada di, yang punya selama ini RSPD misalnya di Kabupaten Kota. Kita lagi dengan men-support itu karena ada beberapa hampir seluruh Kabupaten Kota itu sempat pakum. Karena ada beberapa Kabupaten yang masih on air misalnya Batang Hari dan Bungo. Nah kita men-support itu karena sudah ada beberapa pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali RSPD atau lembaga penyiaran radio milik pemerintah daerah. Misalnya Sarulangundu sudah mulai asis kembali, kemudian Tebo, kemudian Merangin juga sudah berkondensi dengan kita. Nah kemudian di Sungai Penuh Kerinci, kita juga bersyukur periode kita sekarang ini sudah mampu untuk membangkitkan kembali namanya Sungai Penuh TV. Ini sudah sekarang masa uji coba, ini termasuk juga keberhasilan kita untuk mendorong pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali lembaga penyiaran-penyiaran itu pak Wakil Ketua. Nah kemudian untuk KPID sendiri kita juga tidak hanya mengawasi sisi siaran, mengawasi lembaga penyiaran tapi juga kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan terhadap masyarakat dalam bentuk literasi sejuta pemerintah misalnya. Kita juga melibatkan stakeholder termasuk melibatkan komisi satu dalam hal literasi media di sebelah kabupaten kota. Kita ada 13 titik dan sekarang sudah berlanjut, sudah ada beberapa titik, kemarin ada kota Jambi yang sudah kita lakukan, kemudian di Tanja Barat sudah kita lakukan, tinggal lagi kita proses ada di Batang Hari Pak Wakil Ketua, kemudian ada di Merangin, Sarolangun termasuk di Bungu dan Tebo, literasi media sejuta pemerintah ini juga kita melibatkan stakeholder dan melibatkan masyarakat di seluruh provinsi Jambi. Memang kita juga terima kasih kepada Komisi Satu dan pemerintah daerah hal ini gubernur yang sudah mensupport, hampir setiap tahun itu anggaran kita memang diperhatikan, mulai dari belum sampai 1M, kemarin 1,4 dan alhamdulillah tahun terdepan juga bakal ada kenaikan lagi. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan terus kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat, karena di lembaga penyiaran ini karena kita melihat TV dan radio itu bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Nah kita berharap juga kepada lembaga penyiaran untuk selalu mematuhi ada namanya P3SPS, dan disitulah rambu-rambu P3SPS, jangan sampai ada surat cinta lagi. Tetapi itu dalam proses itu biasalah, kita minta klarifikasi ketika memang tidak dilakukan pelanggaran kita fair, memang tidak melakukan sanksi dan lain-lain, hanya kita berkoordinasi dan klarifikasi. Tetapi kalau memang itu melanggar aturan, tetap pasti akan kita berikan teguran termasuk sanksi. Nah kemudian kita juga selama periode kita juga ada namanya, kita tidak hanya memberikan sanksi, juga memberikan reward dalam bentuk KPD reward terhadap lembaga penyiaran, kemudian program siaran termasuk lembaga-lembaga yang memperhatikan lembaga penyiaran, banyak kategori-kategori yang kita berikan penghargaan. Jadi kita tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga memberikan penghargaan dan dewan. Penghargaan, luar biasa sekali. Dan di closing statement nih Pak, untuk harapan dari Bapak selaku Ketua KPD, untuk komisioner KPD, ataupun juga harapan untuk lembaga penyiaran di Provinsi Jambi Pak? Yang pertama untuk proses rekrutmen ini, tadi yang saya sampaikan, KPD secara kelembagaan turut dan akan selalu mensupport dan mendukung itu. Nah kemudian tentunya kita juga tetap melakukan menjaga independensi lembaga negara kita, kita juga tidak mau ikut campur. Nah yang kemudian tadi saya sampaikan untuk lembaga penyiaran, tetap memperdomani peraturan yang sudah ada, yang sudah baku, yang sudah ditapkan. Apalagi sekarang Pak Wakil Ketua menghadapi pemilu 2004, banyak sekali misalnya iklan-iklan kampanye, kemudian program kampanye, mungkin proses dari program pemberitaan kemudian iklan kampanye itu tidak adil antara satu peserta dengan peserta yang lain, ini juga bagian dari pengawasan kita. Kemudian iklan kampanye di luar dari masa kampanye itu juga menjadi pengawasan kita. Nah yang terakhir kepada komisioner, kita juga selalu menjaga kekompakan, Alhamdulillah periode kita tidak ada gejola antara sesama komisioner. Saya pikir dalam perbedaan pendapat di dalam internal KPID itu hal yang biasa dimanapun, tetapi masih dalam koridor dan masih bisa kita konsolidasi dalam artian masih kita bisa kita cari solusi untuk lembaga penyiaran ini lebih baik. Saya pikir ke depan lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi bukan hanya tergerus di gila zaman, tapi memang bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang terbaru sesuai dengan zamannya, yaitu adalah digitalisasi. Jadi mau Jack TV atau lembaga penyiaran ini lain termasuk radio, yang bisa menyesuaikan zaman yang ada sekarang, misalnya proses digitalisasi. Apalagi lembaga penyiaran sekarang semuanya sudah beralih ke digital. Mungkin itu. Baik, closing statement dari Bapak Kamaludin selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPD Provinsi Jambi untuk harapan Pak. Seperti apa? Harapan kita ke depan karena kecanggihan teknologi, kemudian juga akses internet yang juga menjangkau di pelosok kita di Provinsi Jambi. Karena KPID ini juga melekat kepada Dinas Komimpu dan Komimpu sekarang juga sudah membenahi misalnya jaringan-jaringan yang juga tidak terjangkau itu juga kita benahi di Provinsi Jambi. Nah harapan kita semua pelosok yang ada di Jambi sudah mendapat siaran, baik itu misalnya media elektronik atau mungkin internet. Nah kita minta ke depannya KPID ini juga bersinergi untuk bisa mengawasi sampai jaringan-jaringan ke pelosok itu sehingga masyarakat di Provinsi Jambi itu tidak ada lagi yang tidak bisa mendengar radio, menonton televisi. Semuanya harus tercapai, harus terjangkau. Nah inilah kemitraan dengan Komimpu itu yang mana melekat KPID itu ada pada kegiatan Komimpu gitu termasuk mata anggarannya gitu kan. Nah kalaulah ini yang kita lakukan tentunya juga Komisioner KPID juga harus bersiap mempersiapkan diri dan membenahi diri infrastruktur aja terkait masalah itu tadi. Kualitas penyiaran, pengawasan, kemudian edukasi terhadap masyarakat kita. Nah kemudian ya bagi lembaga-lembaga penyiaran juga ya mohon maaf diskusi juga harus sering dengan KPID gitu. Karena KPID ini kan pengawasannya. Nah kemudian mitra pemerintah, nah kami di Dewan mengawasi KPID, menganggarkan kegiatan KPID gitu. Kalau ibaratnya yang kita anggarkan itu tidak membawa efek kualitas penyiaran atau memang edukasi untuk masyarakat kita, ya kami juga bisa mengevaluasi gitu anggaran yang digunakan oleh KPID ini. Nah harapan kita sama-sama kita membangun lembaga KPID ini. Kami selaku Dewan tetap men-support apa kebutuhannya. Yang jelasnya ada endingnya kualitas penyiaran dan kemempaatan bagi masyarakat kita di Provinsi Jambi ini harus ada ya mohon maaf lah menikmati penyiaran ini. Kemudian juga menyeleksi daripada apa yang disiarkan, apa yang disajikan di masyarakat Provinsi Jambi. Nah itu harapan kita, itu tugasnya KPID dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa meningkatkan kualitas penyiaran kita di Provinsi Jambi. Baik, luar biasa sekali. Saya berterima kasih kepada Bapak Kamaludri Esaki selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi dan juga Bapak Asriyadi SOSI selaku Ketua KPID Provinsi Jambi yang sudah bersedia hadir Pak pada dialog kita pada malam hari ini. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda tentunya dalam Injambi. Jangan lupa terus saksikan Injambi setiap Senin malam jam 8 hanya di JAK TV Inspirasi Kito. Akhir kata, saya Yoke Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.